Begini ya teman-teman Ada apa nih bang? Ini kita udah road to Pesta Bola Eropa 2024 Yoi Hari minggu ini kita nonton banyak banget pertandingan-pertandingan persahabatan Saya bukan friendly match ya, mungkin kalo di Eropa udah kualifikasi juga kan? Friendly match, kalo kalian friendly match Tapi beberapa tim kayak Sweden, Georgia itu kualifikasi kan? Tapi kalo Inggris gitu-gitu itu persahabatan Gua pribadi Karena gua Chelsea Tilaidai Iya kan? Jadi gua football is coming home dong Ah sama lagi, sama terus Lu? Portugal dia! Serius? Dia Ronaldo! Gua bukan baca Ronaldo Enggak gini, gua bukan baca Ronaldo Buja Bruno Bukan baca Bruno juga, gua tuh liat squad yang paling realistis Lu tipenya tiap kompetisi negara, lu ganti-ganti apa? Enggak, ganti-ganti Enggak, musim Enggak apa-apa Kayak gua Perancis Kamu kenal dia masalahnya? Dulu gua Perancis Dan sekarang Portugal udah ganggal kan? Bukan, Perancis waktu itu squadnya gila banget Oke Dan gua liat realistis sekarang Portugal gila banget Biar lu nilai kemarin? Perancis Atau Portugal World Cup kemarin? Lu apa? Perancis-Portugal Kemarin rame yang gara-gara gua bilang Ronaldo engga Lu apa? Menurut gua pribadi ya sama lu ya? Keh hihihi Ramai itu Kita ngonten bareng kan? Ngonten bareng ya Gua bilang Ronaldo engga pantes mengin Portugal Magundo bilang PP ya? Eh apa lu yang bilang PP? PP dia bilang PP ya Gua ngirasa engga pantes Gua 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 apologize kalau Ronaldo nggak main ngebantai 150 bukan ada buka 50-51 semalem 2-0 toksik bercanda toksik nggak lah sebelum kita masuk ke topik yang asli ya toksik Ronaldo di Portugal tapi tapi bukannya toksik atau enggak nih jawabannya enggak tapi squad kemarin tuh ya men otak hari ini atau enggak main-main lapis dua tapi serius main lapis dua kemarin yang lawan Slovenia ierah sudah ada Bang Dodo Bang Dodo mainnya di Saudi siapa ya ya udah gini baik lagi tadi bukan versi Inggris ya aku seneng lah Connor diangkat gua tahu bukan pemain-pemain spesial Biasa aja kuli-kuli kuli-kuli bener-bener lompat-lompatan terbang-terbang kan kalau dibutuhin sama tim dia pasti bakal ngasih semuanya pertama di kemarin tuh lawan Brazil Brazil Connor ditarik kan Hendrik masuk bubar Hendrik golin selesai itu Southgate nggak tau kenapa sama media-media The Clarence Captain ya lagi pertandingan ke-50 ya bener Frank Lampard ngasih sepatu nonton dikasih sepatu sama Lampard ngomong dulu dong nih kasih gua bukan kesitu karena memang mungkin kayak ke-50 Lampard juga respect ya lu kenapa ngegiringi ke arah-arah yang kayak enggak 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 ini selalu kalau bahasa-bahasa senal pemain arsenal gitu emang future captain ya di inggris sekarang enggak beli ngam poin gua buat bukan itu poin gua tiba-tiba Southgate kopi mainu start bukan start doang semua media start nyorot dia gitu bahwa ini tiap latihan dipotokan di video kopi mainu akan main kadang apa gue ngerasa per kopi mainu-an ini udah terlalu jauh tapi yang kita mainkan hari ini adalah apakah kopi mainu overrated true or false belum kita mulai jangan lupa subscribe grombol di YouTube dan di sosial media lain kalau lu kamu yang selalu di tiktok tuh rame banget kita oke dan juga ada teman-teman di sini dari Haging Ganshan Partners mereka fokus batik topik topik keren banget jangan lupa di follow Oke kita mau gitu dong jangan-jangan kopi mainu overrated true or false jujurlah ini harus dijujur-jujurin aja gila satu jujurlah tiga sorry abangku hahaha sorry abangku kan gue udah punya konteks ya iya apa-apa ya gue nggak bilang dia bukan dia nggak punya potensi ya dia salah satu anak ini teguh ulang ya ini pengaturan itu betul 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 ya kamu bersama aku balik kamu bersama aku mantap itu berdua jangan mantap emang gini-gini 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 ya iya 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 kalau bimain itu baru main di Inggris November kemarin Oke berarti berbulan 4 bulan 4 bulan 34 dia habis cedera Emang debut debut PL November Iya dia bisa cedera kalau emang diproyeksi nama Ten Hag dari awal musim enggak lah udah ngasih serius itu media juga aneh loh hahaha enggak serius gue serius itu gue bukan lebih-lebih ya tapi emang musim lalu kan dia bisa kasemiro ada Ericsson masanya enggak gini maksudnya dikasih lo lihat di pramusim di pramusim tuh semuanya ke mainu dimainin terus emang diproyeksi buat main di dari seter buat 2027 kali nggak juga karena karena kasemiro itu udah menurun banget Oke jadi boten buat tandemnya kasemiro kami mainu sama Bruno temexensi kembali kembali ke gua ya gini jadi November dia apapun alasannya dia baru debut kayak gini baru debut cedera-cedera habis cedera itu lu bukan maksud gue tambah tambah baru di debut tambah kerennya orang ya iya baru 4 bulan iya baru 4 bulan ya baru 4 bulan kalau nggak salah di debut abis itu mulai main reguler walaupun nggak reguler ya jadi on off on off abis itu reguler tuh kan ya reguler tiba-tiba tanggal baru mau break dia nggak dipanggil tuh awalnya nggak dipanggil abis itu nyusul nyusul kan siapa sih ganti orang apa yang dipanggil tiba-tiba yang kayaknya ada ganti orang siapa ya henderson nggak tau oh iya henderson bener henderson udah kok ada ganti henderson kayak gitu jadi angle gua tuh gini angle gua ini anak dalam 4 bulan karir senior ini one of a kind pemain langka nih mewah banget betul kalau lu nonton bola pakai mata lu tahu nih banyak orang something ya betul tapi angle gua di sini angle gua dimana media Inggris ini terlalu melebih-lebihkan anak bangsanya iya betul semangat kalau Inggris ya betul dan ini akan buruk sama si pemain sendiri sebenarnya iya kayak kemarin tuh baru main malah kemarin kalau nggak bellingham clutch kayak gitu mungkin kalah itu kan benar itu loh dimainin kan dia kemarin siapa main dari awal dimainin 70-an dengan ditarik nah jadi sebenernya permainan ini bukan gua berarti bilang main nggak jago tapi maksud gua lebay banget maksud gua gua ngeliat lebay itu apa waktu sebelum pertandingan lawan kemarin itu apa yang sering berjil ya ya lah belgia semalam warna biru sebelum belgia itu semua media copy mainu stars mainu latihan di foto ini mainu itu mainu lebay medianya juga iya kalau menurut gua medianya kalau menurut media langsung kardus langsung di bawah kata-kata langsung di bawah kata-kata ya lu aja dulu pada ngobrol padahal ya ntar gua gua cukup melihat ini pemain jago banget jago banget ya kemarin sempet hampir golin ya yang jadi keeper dia langsung dari belakang nge-tackle bellingham aja kurang hoki aja dan dia untuk match kemarin aja inggris belgia itu dia bagus banget menurut gua dia bagus banget tapi apakah dia overrated atau enggak menurut gua enggak kenapa karena gua aja tidak melihat gua aja nggak terlalu mendengar kata mainu kalau gua nonton betul jadi nggak sah aja gitu kalau seandainya gua bilang ini pemain overrated makanya gua bilang fals oke enggak walaupun dari media lu nggak denger maksudnya enggak gua nggak terlalu sedengar itu berarti lu kurang baca namanya makanya mungkin aja nggak itu kan itu span berita itu dua hari doang kan sebelum belgia itu dua hari dua hari mungkin lu lagi nggak aktif iya lagi ya belom puas mungkin bagi ibadah sholat ngaji kan gitu dia iya jarang lihat HP Alhamdulillah 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 kita tahu banget lu lah di lu nih Bungasan lu nih overrated beneran apa kayak gua nggak overrated lah jelas serius gua overrated karena gua nggak suka media yang nge terbang terbangin dia ini nih oke berlebihan banget emang jago oke bagus Goal of the moon mungkin nggak kira-kira-kira-kira gua ngegocek di wolf oh gokil awal-awal orang-orang pada kenal nama dia kan sebelum juga itu sebelumnya juga ada namanya ya lu sebagai fans MU lu tahu yang lu follow kan apa gue follow gue liat Gingatet Army gue liat follow gue yang lu follow kan flashball mana ada flashball Goal.com iya gue semuanya gue baca-baca gue makanya mainu nongol iya bener 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 kalau enggak semua pemain jago harus punya momen iya itu cuma momen dah maksudnya dah iya betul betul sepakat gue iya tapi setiap match dia main ini cocok lu kerja di media Inggris lu hahaha melebih-lebihkan ya goreng-goreng gini bro kalau misalkan pemain yang emang udah terlanjur jago ya dia worth it untuk di media masanya itu dinaik-naikin maksudnya Bang Oleh Bung Hasan itu tuh terlalu berlebihan enggak gue pengen gue jadi sekali-sekali pengen jadi fans decul gitu loh oh iya gue pengen sekali-sekali jadi fans decul yang melebih-melebihkan wala-wala-wala-wala wala-wala itu kan dampak buruk buat si mainu iya baik buat mainu nya dah iya emang sepakat gue tapi sekali-sekali lu harus ngebuat dia tuh terbang dulu karena kalau misalkan lu dibuat terbang pemain itu dibuat terbang pasti dia bakal menunjukin wah gue ini harus menunjukkan kalau gue kualitas gue emang sesuai dengan media ya potensi gagalnya juga lebih tinggi kalau kayak gitu jadi 50-50 Mbak Api waktu itu digembor-gemborin sekarang enggak dia 50-50 nya menang 50-50 nya dapet ngadeng tahu kan semuanya Anderson gagal Anderson Martial gak gak Martial lu percaya diri setelah sekian banyak pemain yang gagal ini Ropet duit Monaco iya iya bener inget ya lu waktu MU beli Marshall Monaco ya itu dalam klausulnya kan ada add-on tuh iya kalau jualan kalau dapat Balon Dior harganya jadi nambah nah sebenernya kalau kalau kayak gitu tuh tergantung dari playernya lu inget gak Maceda hahaha BB ya pemain lu juga banyak Andre Arsavin gitu-gitu PP PP mana PP banyak banget iya Auba kalau itu pemain gak di gede-gedein media lakazit 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 digede-gedein media iya 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 eh pak iya eh pak iya wadah nanti Henry the next Henry top score iya Henry apaan weh 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 gak mau terima fakta dia ya terima fakta kalau itu emak gagalan pembelian iya iya lakazit 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 enggak gagal cukup ngebantu tim cukup ini baik-baik-baik asut gini-gini balik kata-kata andlan Bunghasa gini kayak gue ya gue sama si Iksan tuh kan karena kita fans Chelsea gue tuh sering kalau misalnya lagi bahas apa lu jangan bahas kalau kamu amat kalem aja maksudnya apa kita tau mendingan lu sukses di belakang daripada sukses depan bacot Arsenal belajar fans paling nampang di bumi siapa Arsenal kita doyan konten temen-temen gue konten kreator semuanya Arsenal ini anak gerombol berapa biji doli soalnya pas kita lagi terburuk lo gak punya konten temu-temu lain Aldi Bawazir temen gue Jerry Arvino kemarin lokolep apa nih Arsenal konten muncul emang doyan kamera emang doyan kamera kita dari 2015 juga doyan kamera cuman gak ada aja gini-ginian harus ngomong aja sekarang nah ini balik lagi gue sama dia sering tuh call palmer kayak udah gak usah gak usah waktu susun line up inggris gue gak naruh call palmer padahal Bang Amur Abad naruh call palmer kalem aja kalem aja buat apa bos apa gunanya kalem bukan kalau gagal ngeser ngeser sakit gak sebenernya kan kalau kayak kalau gue menurut gue Kobe main itu gara-gara pertama dia MU MU itu ngejual banget kan kalau misalkan lo brand-brand ataupun itu MU itu pasti ngejual gak MU gak makan kedua inggris inggris itu kalau misalkan pemain mudanya dikit aja itu udah bersinar langsung digemur-gemurin makanya itu menurut gue gara-gara dibilang overrated atau apa gara-gara emang dua hal ini MU dan medianya emang bener deh MU menjual banget semuanya dari jersey gue kasih konteks nih ya temen-temen gini Arsenal kan jago jago akhir-akhir ini pemainnya loyal katanya gak ada yang mau keluar dari Arsenal pelatih terbaik di bumi atmosfer stadion terbaik di bumi wow MU gak gede kan gak gede semua punya Arsenal MU gak menjual paling menjual Arana iya makanya gitulah hasut bah biar-biarin lu kenapa jadi ngegoreng-goreng gitu sih bukan ngegoreng lu sendiri lu gak mau ngakuin lu gak mau ngakuin omong-omong sendiri dari tadi kalau MU adalah tim paling menjual jelas lah MU gak makan bos konteksnya apa dulu kalau mungkin kalau negatif mungkin gak media-media juga semuanya dari brand apapun lu sebut MU orang nengok pasti iya juga sih iya udah gitu lah akuin ya kalau buat dicak-cakin itu diledekin apapun dari brand-nya juga lu liat penjualan jangan kelebihan aduh silakan silakan males banget jersi jersi mungkin dia 7 star dulu jersi tena bang gak 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 enggak lu lihat lu lihat penjualan musim ini penjualan jersi emio marshal banyak itu doang loyal apa kalau nggak salah apanya ini cukup lah ya dia tahulah tuh apa media Inggris kardus menurut kita yang berempat di meja ini Kobi mainu adalah calon top 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 enggak beres kenapa ya buang mego sumpah lu mau ada respet dulu sekarang lubang beban buang hitim nih nih Nampung enggak 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 resit aja jujur bisa main apa-apa dia cuma bisa main satu skema counter terima bola kaki bawah tempatnya tendang ajak main-main gak bisa gocik sekali gue berantem jalan malu jalan kagak mau kagak mau gue anjir emang Viva enjing ini enggak gue mau enggak pakai pakai enggak dipanggil orang-orang enggak main kemarin main-main enggak pas pertama yang lawan Brazil main dia kiri siapa Hai Foden-Foden kanan Bowen Coba gue liat ayo Bowen depan Tony Oh iya bener-benernya di depan depan double pivoter Hai sama main-main Oh iya 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 baru yang kemarin di baru masuk segera kiri-kiri Cilwell kanan Gomez lewisdang tengahnya gua bukan Stones juga digantiin Gomez Gomez aneh si Gomez Gomez dari awal ada lagi yang nggak main juga Cilwell ngapain ngapain kemarin Cilwell ngapain eh kalau enggak ada Cilwell Bellingham nggak klatsuh nggak ada pilihan lagi Beko i kacau banget sumpah apa sih apa-apa pertanyaannya apa nggak gua mikir katanya kan katanya ini bikin baik nih bagus nih Cilwell biasa tapi pas gue liat anjing lah nih kacau banget dia itu bukan fullback Cilwell itu wingback jadi dia itu perfectnya di skema 3B tapi pas di Leicester gua enggak ada teman-teman enggak perlu kita bahas nih berasortnya ya kalau lu yang susah tim lu nyari temen kecil adegu kecil adegu kecil adegu gini aja bro jadi lupa gue ngomong-ngomong kembang 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 malam itu tengahnya dunk stones Oh dunk stones considera di menit awal tuh nggak salah terus diganti emak Gomez kanannya itu konsa-konsa Villa Oh ya pastu ditarik Gomez ke kanan konsa naik ke tengah ya oh gitu ya gimana rasurkan Rashford sebenernya gue bingung sama dia itu kadang POV memiliki Rashford sebagai fans emu-emu bukan untuk di Inggris ya sebagai fans emu kalau menurut gue di sebenarnya Idol eh Idol deh Oke karena emang dari awal dia diorbitkan kan emang jadi tulang punggung emu tuh tulang punggung berapa deh nomor berapa deh pertama katanya 39 39 iya emang bener-bener diawal sakanya iya setelah harus akuin lah Iya Starboy Starboy serius gua ngelgoyin Peter cek dua kali Ya ngecek Arnold di Free Kick Willy Kabalyru terus bener ya benar emang benar free kick men terus iya menurut gue emang si Rashford ini awalnya di Prospek kan itu sebenarnya sama kayak Mbape menek katanya wih nggak serius gua serius ya 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 emang sama-sama wonderkid di profile-nya profile-nya sama dan emang itu digadang-gadang tapi PSG tuh PSG tuh demen banget nah itu dia mau dibeli berapa kali nawarkan mau berapa kali bukan ditawar dia itu nanya dulu nanya kalau berapa kalilah dia nanya atau pintu gitu apalagi kalau katanya dia mbape cabut pengen banget ya kan tapi cocok sih lepas sih udah habis gitu enggak masalah winger gue siapa lagi ya beli lagi lah ini Antoni Antoni eh begini saja bermasalah kasih tempat yang pas gue paham maksudnya Antoni ini Antoni angin-anginan angin-anginan dari mana angin-anginan ya enggak lah angin-anginan lah kemarin lah Liverpool gimana angin-anginan maksud gue kayak ya udah musim ini emang jelek banget musim ini emang gue akuin jelek banget musim lalu musim lalu musim lalu tapi debunya lebih nyokal kan Iya ini di gue percaya eh semua tuh karena ada problem dirinya dia sendiri aja itu aja lu bilangnya flop anjir iya maksud gue deh sekarang lagi jelek ada musik gini kalau Resort juga lu punya Garnaco kan boleh eh karena cuma dikiri lagi dong amat dialu bisa di kanan Oh iya bagus bang amat amat dialu bukan-bukan kayak gitu bukan kayak gitu maksud gua untuk sekarang kalau misalkan dijual musim depan untuk sementara waktu amat dialu kalau misalkan belum belum beli belum beli yang ya lu ngomong salah salah lah ke mana-mana tapi beda-beda enggak fans emu enggak kefes nasional masih jalan tapi menurut gue Mbak dia lu emang punya potensi musim lalu kejauhannya berbandingan ya gue kasih deketan dikit-gitu siapa coba 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 sebut 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 ayo ayo sebut udah gini gini aja deh sebelumnya tutup kota sini kita kasih saran kalau emi lepas transfer di siapa dari terakhir siapa Florian mewah terlalu mewah gue juga pengen itu juga pengen kalau Florian Wirtz apa buka yosaka hai 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 belum belum semusim malah Wirtz tau gue second striker second striker di winger tapi di di dia winger kreatif ya dia tuh kayak inget KDB dulu kan main diwing ya ya enggak tapi dia kayak Palmer lah Palmer lah Palmer 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 ya ya bisa jadi winger tapi bukan yang take on di pinggir apa-apa dia masuk ke tengah main nggak iya ya kalau gue saranin Florian karena lu nggak udah punya lo belum punya ngomong 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 gue pene Rodri Guh Rodri Guh emang urut musim lalu jago udah jago udah 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 di booming lah bumi musim yang ngebuktiin kalau dia beneran jago betul-betul di Inggris 7 detik-7 detik gue iya ya Inggris Jerman Jerman keren jadi lu siapa Rodrigo Rodrigo gue lu kasih saran dong eh gembur dong olisir-olisir bukan ih cakep cocok cocok karena cuma di kiri olisir di kanan ganti 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 nantoni sama tipe-tipe ini good Chris Nelson mohonnya-oh paket ya betul waktu itu lu gembur gemburnya ya lagi bagus eh di lagi sorry eh sorry oh ya striker top-eget dia striker top-eget dia striker top-eget striker top-eget kalau itu gini emang Vesarsena suka menggigil apalagi dia bilang waktu itu Cuma golin 4 gol lebih dari 4 gol lebih aja dari 4 gol lebih dikit doang 10an ke atas bro di premier league di premier league berapa? 7 berapa? 3 7 berapa? udah udah abis udah asik-asik hari ini ya ya udah jangan lupa subscribe grumble follow nih ada bung Hasan belum punya sosial media ntar nyusul oke sampai ketemu di episode selanjutnya let's go selamat menikmati